Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim mengatakan parkas pasifnya maka guru Al Jaitun dilarang untuk gaji nanti endingnya atau hasilnya seperti apa yang diharapkan oleh Bismillahirrahmanirrahim maupun guru kalau sementara ini dari Al Jaitun dengan guru itu kan beda persepsi dari pihak Al Jaitun beranggap bahwa guru-guru yang sekarang itu khusus yang 116 ini adalah pengabdian, pengabdian artinya mereka itu sudah menandatangani surat pernyataan bahwa di situ mereka adalah untuk semata-mata pengabdian dan semata-mata mereka tidak akan menguntut gaji yang lain-lain. Sepaham saya kalau orang mengabdi itu gak ada SK gak ada SK pengabdian adalah SK pengangkatan sebagai guru tetap mengabdi itu menurut kami memang manusia itu diciptakan untuk mengabdi tetapi bukan mengabdi kepada manusia atau kepada institusi mengabdi itu adalah hanya kepada Allah keberadaan kami di Al Jaitun itu melalui suatu proses proses yang pertama adalah kami melalui fit and proper test bahkan di tes hafalan cus aman kemudian setelah lulus tes kami ini menandatangani akad kontrak selama satu tahun setelah kami dipandang layak dan kompeten untuk menjadi pendidik di Al Jaitun maka di tahun ke-2 kami dianggahlah sebagai guru tetap iayasan jadi kalau menanyakan status kami kami adalah kita tetap iayasan baik pihak iayasan Al Jaitun maupun pihak guru ya win-win solution yang kita harapkan